selamat menikmati saya akan mempresentasikan dan membahas fakta menarik Google Collab gratis untuk belajar Dev Learning langsung saja kita akan membahas Google Collaboratory apa itu Google Collaboratory atau disebut juga Collab adalah tool yang akan dikeluarkan oleh Google Interface Reset yang dibuat untuk membantu para researcher dalam mengelola data untuk keperluan belajar maupun bereksperimen pada pengelolaan data khususnya bidang machine learning yang menjadi menarik perhatian adalah tool Collab ini yang menyediakan layanan GPU gratis kepada penggunanya sebagai bikin kompetensi dan dapat digunakan selama 12 jam pada suatu waktu menarik bukan? kita tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang atau membeli perangkat komputer dengan tambahan GPU kita lanjut kita lanjut ke materi Google Collab gratis untuk belajar Dev Learning Google ini tadi sudah kita bahas kita lanjut ke bawah dengan Google Collab Anda dapat membangun aplikasi berbasis Dev Learning menggunakan Start Populer seperti yang sudah tercantum disini ini sudah ada semua kita lanjut untuk menginstall Collab untuk dapat menggunakan Google Collab kita perlu menambahkan ekstensi baru ke Google Drive kita dengan cara klik tombol new more next connect more up lalu tuliskan Collab pada kolom search kemudian klik tombol connect sesudah itu kita buka kalau sudah Collabnya sudah terintegrasi dengan drift kita maka kita siap untuk menggunakannya pertama kita buat directory baru tersebut dahulu dengan cara klik tombol new kemudian folder kemudian nama directory tersebut misal kita klik ketik Collab kemudian buat file notebook baru dengan cara klik kanan pada area kosong di dalam directory yang baru saja kita belak klik kanan more dan collaboratory yang sudah ada di gambar ini sudah jelas kalau sudah paham kita lanjut untuk mencobanya nah disini ada tampilan di sini kita sudah menampilkan stup gpu nya edit network setting kemudian ubah head fair menjadi gpu dan kita juga dapat mengubah routine net versi python pada nutup sedang aktif bagaimana cara menjalankannya menjalankan kode pertama baik kita akan menjalankan kode pertama kita coba dulu ini ya ini ya bentaran mohon menunggu mungkin ini sudah sedikit lama ya oh ini sudah muncul jadi coding yang di atas salah satu contoh range 426 dan disini ada 48 dan seterusnya disini akan muncul 3426948 dan juga class float nya juga muncul di bawah ini berarti codingannya itu berhasil kita lanjut ini halnya seperti yang di atas ini sama juga jadi kita tinggal meng copy paste meng copy paste ke sini nanti codingannya kalau sudah muncul hal yang sama berarti itu sudah bisa terus sama juga yang di bawah ini sudah lumayan nanti linknya saya taruh di deskripsi jadi kalian bisa langsung masuk ya sekian dari hasil video presentasi saya mungkin ada kecalahan bisa komen di bawah deskripsi dan semoga bisa membantu teman-teman sekalian untuk memahami google collab gratis untuk belajar deep learning cukup sekian dan terima kasih maturnun selamat menikmati